Hodeidah Yaman dikabarkan menjadi target agresi baru dari Amerika Serikat dan Inggris. Diketahui jet tempur mereka telah menggempur wilayah Taif di distrik Al-Durayimi. Dikutip dari Al-Mayadin, pada 2 April, kempuran diketahui telah dilakukan pada Senin 1 April 2024. Disebut kempuran itu dilakukan buntut sana, terus menyatakan sikap tegas mendukung Gaza dan melawan genosida Israel. Agresi baru itu terjadi hanya beberapa jam setelah penarikan pasukan Israel dari Kompleks Medis Al-Shifa di Gaza. Namun ditekaskan kembali bahwa kedua negara itu tidak mampu menghentikan operasi yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Yaman atau melemahkan dampaknya. Sepatah informasi, kantor media pemerintah di Gaza menunjukkan bahwa Israel membunuh lebih dari 400 warga sibil Palestina di rumah sakit dan sekitarnya. Serta menahan sekira 300 orang, sementara hampir 100 orang masih hilang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.